Halo, nama saya Yusrande Pratama. Pada part 5 ini kita akan melakukan instalasi Horizon OpenStack yaitu dashboard yang nantinya digunakan sebagai untuk management. Fungsi utama Horizon ini adalah fungsinya untuk management berupa web-based yang nantinya kita bisa manage network, compute, neutron, dan lain-lainnya melalui Horizon ini. Namun sebelum kita melakukan instalasi di Horizon, saya akan demo ya untuk instalasi compute baru pada controller. Yang sebelumnya saya pernah bahas bagaimana cara menambah compute line ke controller. Di controller ini kita bisa cek terlebih dahulu compute service list untuk melihat apa saja yang service di compute jalan. Di sini Nova Compute-nya sendiri mengikuti dari controller ya, controller sendiri. Karena kita installnya di lokal. Oke. Untuk tahap awalnya, di sini kita harus rubah dulu ya. Host name. Kita... Alat ini menjadi compute. Kemudian kita modifikasi lagi di host. Nah di sini tadi kan dibentuk jadi kita lebar ke compute. Kemudian di bawahnya kita tambah IP managementnya. Si controller. Kemudian compute. Kemudian cinder. Kemudian swift. Oke. Setelah langkah ini selesai. Sekarang kita modifikasi sysctl-nya untuk aktifkan IP forwarding. Kemudian kita cek lagi. sysctl minp. Oke. Net forward sukses. Kemudian kita konfigurasi kecil di networknya. networknya. Seperti kita konfigurasi pada controller ya. Sama address. Kita tambah address. Di sini saya tinggal nambahin netmax. Kemudian gateway. dia DNS time server. Kemudian kita tambah interface baru. DNS 19. Inet static. Ini untuk IP management. Dia nggak memakai. Sorry. Dia nggak memakai gateway. gateway. Langsung aja. Next. Yang kita. Eh. Shaha. Server. Kemudian kita. Restart network dulu ya. Network restart. Kita akan test PIN. PIN. Kemudian. PIN ke controller. Oke. Controller merespon. Oke. Setelah ini kita melakukan. Upgrade tool ya. Update. update. Kemudian apt. Get upgrade. Dan. Dan. Get. Distro. Upgrade. Kita cek dulu. Sebelum kita. eh. Eh. Matiin ya. Compute-nya. Untuk dibuat snapshot. Oke. Kemudian. Eh. Siapan untuk. VM pada compute. Sudah. Beres. Oke. Sekarang saya buat backup dulu ya. Compute-nya. First. Saya harus buat backup dulu. Kemudian. Setelah ini. Baru kita melakukan. Instalasi. Eh. KVM-nya ya. Jadi. Langsung kita lakukan instalasi. Ya. Eh. Kemudian. Setelah ini. Baru kita melakukan. Kita akan. Mencoba. Reconnect lagi ya. Kita reconnect ulang dulu. Ehm. Sorry. Ehm. Saya salah. Terusnya IP-nya disini. Oke. Kita langsung. Eksekusi. Ehm. Hosename-nya. Ehm. Ehm. Everybody sudah oke. Kita tinggal. Sys. Ctl. Min. p. Kita letup. Ehm. 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 kita lakukan konfigurasi yang kurang lebih mirip-mirip punya si Nova ya Oke placement kurang lebih sama ya untuk segi network tidak ada yang berbeda untuk konfigurasi sendiri nanti akan saya masukin di deskripsi video ya karena emang ini lumayan ya prosesnya untuk instansi packagingnya ini dari OpenStack Nova ini klik komputenya kemudian ketika kita sudah melakukan restart nanti akan kita update ya discover host yang pada pada di bagian tiga ya part ya di part 3 tentang pembahasan Nova Queens ketika ini sudah selesai kita akan akan konfigurasi seperti pada part 3 yaitu dengan membuat konfigurasi baru yang lamanya kita ubah jadi ke backup aja atau bercadangan saja nah kemudian setelah tutorial ini kita akan lanjut ke bagian namanya horizon ya seperti yang tadi awal-awal video saya bahas itu udah tahap finalnya sebenarnya dengan final sih ini biar lebih enak aja kemudian nanti kita akan lanjut di part berikutnya kita akan bahas sender kemudian service-service lainnya kita akan kerjakan juga intinya saya pengen explore aja pengen sharing aja ini tentang OpenStack yang versi terbaru ya karena 6 bulan ya 6 bulan lagi akan ada versi Rocky Rocky sekarang sudah under development sedangkan sequence ini sudah mau masa-masa masa-masa mau mendekati stable ya kalau saya bilang stable sih belum juga sih belum terlalu stable karena ini Queens juga umurnya baru 6 bulan secara software itu kalau umur 6 bulan mana mungkin stable kan ya paling kalau mau stable setahun setengah baru stable ya dan si release tablenya untuk config disini saya cuman mengubah di bagian myip oke di myip ini saya masukin IP management punya si cloud ini cloud si compute maksud saya maaf kemudian kita save dan kita eh lakukan CH mode sudah diakses kemudian kita restart setelah restart kita akan lanjut ke define host nya ya novacomputer restart oke selesai kemudian kita eh discover ulang kita discover ulang harusnya dengan secara tidak langsung ini harusnya udah masuk ya kalau masih belum berarti ada kesalahan di atau bukan kesalahan sih sebenarnya ini ada di sisi eh sorry ada di sisi ada di sisi kvm nya install ke network node nya dulu karena dia belum ke bridge kita harus kasih mode prop dulu dari sisi sini dulu harus kita kasih akses dulu dia nggak bisa sinkron karena mungkin nggak dapet network lah sehingga dia agak bingung harusnya tidak masalah dari sisi compute pun aman kalau kita cek dari varlock harusnya tidak ada masalah tile mainf varlock keystone jadi ada masalah jadi ada masalah jadi ada masalah ya dia masih stabil oke kita udah enable kemudian kita ikut model vhost nya dan kita bridge terlebih dahulu interface biar kita buat page network adres adres sorry dia harus siapret ke network terlebih dahulu 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi permasalahannya tadi tidak dapat di discover sama host ketika kita nambah compute baru adalah kita belum sempat nambah bridge utility ya jadi kita harus nambah bridge utility dulu di controller nya dengan perintah berikut sudah di install kemudian kita nambah modprop dan kita grab host nya apakah dia udah running atau belum seperti ini jadi kita cukup install ini kemudian kita reboot kemudian baru kita execute command ini jadi alasannya tadi kenapa sempat stuck saya searching di permasalahannya cuma masalah kecil nah sekarang sudah oke compute controller semua udah oke semua udah sinkron terakhir up nya itu jam berapa servicenya jam berapa jam 5 ya saya belum sinkronkan jam server antara ini oke disini saya berhasil menambahkan controller terus kemudian saya tambahkan host di compute setelah ini kita akan melanjut dengan konfigurasi si horizon ya yang openstack dashboard ini install dulu kemudian kita kita lanjut dengan konfigurasi local setting.py ini punya si horizon ya jadi kawan-kawan bisa trial and error ya sendiri nanti gimana cara bisa kita akan troubleshoot sehingga tadi terjadi error yang kita tidak sangka-sangka kenapa dia tidak mau bisa attach new compute compute baru karena cuma gara-gara interface nya kita belum modprop ya oke oke akan krik sistem dulu oke tidak Terima kasih. Oke, sekarang kita modifikasi. Kita aktifkan dulu ini. Kemudian di domain. Kita aktifkan. Kemudian. 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 tak tipin untuk security jangan back-end kita ganti ke IP manajemen ya sepenuhnya tak sepuluh kita ganti ke user dan kita ganti ke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita rasa terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bab berikutnya saja sekarang kita tidak bahas apa-apa dulu hanya cukup pengenalan saja fitur-fiturnya apa saja ini adalah yang image yang tadi kita buat tadi kemudian di compute nanti akan kita bahas di pub 6 akan ada kelanjutan ini ini saya belum sempat cek di bagian network masih on progress untuk di integrasikan ke sini oke 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 cukup sekian terima kasih atas waktunya untuk mengikuti sesi yang saya buat ini ini untuk di part 6 untuk di part 6 nya mungkin akan kita akan bahas tentang storage dulu karena disini juga belum ada storage ya akan otomatis di kebuat ya nanti kalau sudah kita konfigurasi ini masih on progress saya buat part 5 nya ini karena untuk menyambung pelajaran yang ada di bab 3 ini agar lebih mudah aja hasilnya oke sampai ketemu di bab berikutnya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati